Lihat juga ini spek khusus bahannya bukan bahan yang biasa dipakai ya Jadi ini adalah bahan off-road kalau kita bilangnya Nah jadi ini digunakan untuk area tambang yang mungkin jalannya berbatuan atau pasir Oke jadi seperti ini Halo selamat siang teman-teman Adiputro lovers kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adiputro ya Oke siang ini saya berada di dalam finishing saya akan mereview sedikit persiapan tentang 3 unit bus milik PT Aman Mineral Dari Sumbawa Oke jadi ini adalah sasis yang digunakan yaitu Scania K360 IB Jadi ini ada 3 unit yang sebelumnya dulu sudah keluar 6 unit ini adalah unit selanjutnya yaitu ada 3 Nah kalau kita lihat ini adalah bodi yang digunakan adalah bodi dengan ketinggian HDD ya Oke jadi ini adalah permintaan khusus Dengan menggunakan bodi HDD dengan ketinggian 3,7 meter ya Oke jadi tampilannya seperti ini untuk bodi eksteriornya Berwarna putih full dari depan sampai belakang kanan kiri Kemudian ada tulisan aman Nah ini adalah sebagai identitas Oke jadi PT Aman Mineral ini adalah base yang akan digunakan di area tambang Yang dulunya bernama PT Newmont Sumbawa ya Ini berubah menjadi namanya menjadi PT Aman Nah jadi lampu yang digunakan yaitu lampu varian Jetgoose 3 Plus Untuk bagian belakang dan depan ya Oke jadi speknya standar ini adalah spek khusus yang diminta oleh PT Aman Mineral Kalau kita lihat ini di pintunya ada di tengah Kemudian ini adalah pintu Kalau kita lihat adalah pintu pneumatic ya Pneumatic massage Kemudian bagian depan juga terdapat pintu sleding Yaitu pintu pneumatic massage Nah jadi seperti ini ya Jadi alatnya disini pneumatic massage nya nanti mendorong pintu Oke kalau kita lihat juga ini Spek khusus bahannya bukan bahan yang biasa dipakai ya Jadi ini adalah bahan off-road Kalau kita bilangnya Nah jadi ini digunakan untuk area tambang Yang mungkin jalannya berbatuan atau pasir Oke jadi seperti ini spek yang diminta Kemudian juga kalau kita lihat ini berbeda juga dari yang lain Jadi untuk gagang spionnya ada tambahan di bagian atas bando ya Yang biasanya ini kelihatan ada penguatnya Oke seperti ini Jadi ini ada 3 unit Nanti kita akan masuk ya di salah satu Bees ini jadi spek interiornya seperti apa Jadi ini tampilannya seperti ini Benar-benar bagus Nah kalau kita lihat juga di bagian atas Juga terdapat lampu yang harus dipasang ya Yaitu lampu rotari Jadi ada 2 buah Satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri Nah mungkin ini menjadi peraturan Untuk bis di area tambang harus ada lampu rotarinya Oke teman-teman sekian informasi yang bisa saya berikan Dari channel youtube Garasi Pusat di Putro Bantu like subscribe ya Agar channel ini bisa terus berkembang Oke terima kasih teman-teman Senantiasa terdepan Bersama Karus Eri Adi Putro Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax